sekali lagi kami ulangi ini poinnya, mudah-mudahan tidak berubah sistemnya, jika kita sudah tambahkan tadi, jika tidak ingin mengubah usulan RKBMN nya disini tidak perlu didetailkan otomatis bisa diteruskan tiketnya kecuali nanti gagal meneruskan tiket ke perifikasi koordinator usulan Satkar status tiketnya sudah berubah perifikasi koordinator usulan Satkar namun jika kalian atau bapak ibu ingin menetailkan, klik seperti tadi, di bagian detail disini Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdiamawang, Nakampu dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial cara melakukan usulan RKBMN tahun anggaran 2026 di siman versi 2 untuk real atau produksi pada video kami sebelumnya sudah kami sampaikan namun masih versi latihan sekarang kami sudah menggunakan siman versi real atau produksinya namun disini statusnya masih persiapan sebelum kami coba praktikkan cara atau tutorialnya disini ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu yang pertama ingat jika nanti seiring dengan perjalan waktu ada pengembangan 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 dan pengembangan dari siman P2 dari tim pengembang aplikasinya baik terkait dengan menunya atau sistemnya mungkin saja caranya bisa berubah atau menyesuaikan dengan update terbaru yang kedua untuk petunjuk panduan manual RKBMN yang umum bisa kawan-kawan atau bapak ibu download di bawah di skripsi video ini kami cantumkan linknya melalui Google Drive kami disini ada juga beberapa link terkait pengisian siman P2 cara menambahkan bangunan mengisi luas dasar bangunan dan cara usulan RKBMN saat ke versi latihan dan terakhir nanti jangan lupa selalu berkoordinasi dengan KPKNL setempat ataupun koordinator BMN di wilayahnya masing-masing kita langsung saja kita praktik caranya tentunya kita login ke siman P2 dengan role operator analisis satker disini kawan-kawan atau bapak ibu kami sudah langsung login ke role analisis satker sebelum kita melakukan pengajuan RKBMN kita lengkapi terlebih dahulu bagian pengopil unit kerja cara melengkapinya silahkan di bagian ujung ada gambar orang diklik pengopil unit kerja oke sudah muncul datanya cara mengedit silahkan klik tombol edit di bagian ujung ini jangan lupa nanti masukkan logo nanti ini terkait juga saat kita melakukan cetak BMN biasanya jika tidak di upload logonya akan kosong pada saat mencetak label BMN seperti biasa tinggal dilengkapi saja kawan-kawan bapak ibu jika ada yang tidak bisa diisi kosongkan saja seperti kecamatan ini sementara tidak bisa dicari kelurahan juga tidak bisa dicari kosongkan saja yang mana bisa dicari silahkan cari untuk provinsi, kabupaten, negaranya tentunya ada, Indonesia dan jangan lupa penawang jawab ini jabatan penawang jawab ke bawah silahkan dipilih status jabatannya apa terakhir setelah itu simpan ini mudah saja keankan kalau bapak ibu terkait unit kerja kita pindah ke menu komposisi pegawai kita klik disini sebenarnya sudah kami tambahkan ini tahun 2024 cara menambahkannya klik tambah silahkan dipilih tahun anggarannya tahun anggaran berjalan 2024 diisi komposisi pegawai atau jumlah pegawainya disesuaikan dengan kantor atau madengasanya masing-masing untuk madengasa biasanya ada kepala TU itu jabatan atau isi run 5 1 laksana selanjutnya disesuaikan berapa pengisian agungan 4 silahkan disesuaikan berapa jika ada pengisian agungan 3 selanjutnya disesuaikan isinya disini jenis kantornya silahkan dipilih misal non-pelayana tipe kantornya misal paling minimal disini ada pilihan E2 kantor pejabat setingkat isi run 4 yang lainnya kami yang ngasih ini kantor lembaga negara kantor menteri jadi kami pilih untuk madengasa minimal E2 ini paling rendah kayaknya jumlah pengunjung jika pelayanan berapa ngata-ngata pengunjung dimasukkan saja kita simpan ini tidak bisa disimpan karena sudah ada jika sudah disimpan seperti ini akhirnya sudah terisi di pengopil satuan kerja ini silahkan nanti di cik ini gambarannya saja tidak ada menu editnya silahkan nanti cik masing-masing disini tidak kami tampilkan kita langsung saja ke bagian usulan untuk melakukan usulan kita pilih menunya menu perencanaan RKBMN Satker disini jika gagah dalam memuat tombol tambahnya jika masih tidak tampil silahkan dimuat ulang seperti tadi atau di replace biasanya tergantung jengannya sudah muncul tambahnya ini yang tahun lalu tahun 2024 2025 cara menambahkan yang baru tinggal klik tambah tahun anggarannya 2026 yang ingin kita usulkan klik tambah agak lama mengambil datanya ini sudah muncul sudah masuk ke dalam menunya disini menunya yang pertama ada RP3BMN RP3BMN ini terkait dengan rencana pemanfaatan pemindah tanganan dan juga penghapusan silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu jika ditempat satkernya ada terkait masalah pemanfaatan pemindah tanganan dan penghapusan untuk sementara kami belum ada kegiatan ini namun tidak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya nanti ada terutama masalah penghapusan di RP3BMN ini silahkan dicoba tambah jika ada kita beralih ke menu penggunaan penggunaan ini isinya terkait masalah alih jabatan alih penggunaan penggunaan sementara dan juga ada BMN yang terindikasi ideal yang tidak digunakan atau menganggur silahkan nanti cek sendiri kawan-kawan bapak ibu coba saja tambah jika ada terkait masalah penggunaan ini silahkan ditambahkan untuk sementara kami juga belum ada untuk kegiatan ini kami kosongkan atau kami lewati kita yang sering atau rutin saja dikerjakan atau ada biasanya tiap tahun bagian pemiharaan dan pengadaan sebelum kami tambahkan bagian pemiharaan ini alangkah baiknya kita coba kembali terlebih dahulu untuk melihat tiketnya kembali ke awal kita contohkan kembali ke awal dengan mengklik yang ke BMN ini ini kembali ke awal ke tiket disini kawan-kawan bapak ibu bisa dilihat statusnya terlebih dahulu dengar usulan satker artinya masih dengar jika nantinya bapak ibu tertutup atau tidak sengaja jangannya putus atau komputernya mati jadi cara mengulanginya untuk mengubah atau mengedit sebelum diajukan dengan status drop disini caranya tinggal di klik di bagian nomor tiketnya ini klik saja yang hijau ini jika gagal membuat data tadi dicoba retest saja sudah berhasil kita masuk ke bagian pemerintahan kita coba tambah biasanya BMN yang digunakan sendiri paling sering silahkan nanti dipilih disesuaikan saja dengan keperluan satker kami contohkan BMN yang digunakan sendiri statusnya klik tambah kita kebawah terlebih dahulu disini cara menambahkan asit atau barangnya ada 3 cara bisa dengan memilih seperti ini atau centang sekaligus jika ingin semua klik tambah disini atau bisa juga dengan mencoba menambah data tahun lalu jika tahun lalu pernah mengusulkan RK BMN silahkan nanti coba tambah data tahun lalu jika ini mau kawan-kawan atau bapak ibu biasanya tidak terlalu repot untuk mengetilkan atau menyesuaikan saja ini tambah per kudi barang disini kami contohkan karena sambil belajar kita tambah barang saja yang menggunakan yang ini saratnya untuk melakukan tambah disini supaya bisa tertambah asit atau barangnya harus tidak ada keterangan catatan atau tidak palit biasanya yang berwarna ini ini ada keterangannya di bawah itu yang tidak palit atau ada catatan seperti warna merah muda ini biasanya ada keterangannya coba kita cik ke bagian ujung ini keterangannya bisa dilihat biasanya terkait dengan foto jika tanah atau bangunan SBSK dan lain sebagainya bangunan tidak memiliki lantai atau tanah belum memiliki bangunan untuk melengkapi kekurangan ini sebenarnya sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya secara detail pada saat versi latihan caranya silahkan nanti kawan-kawan atau bapak ibu lengkapi pada master asset atau langsung klik di bagian di sini di bagian yang hijau ini akan diteruskan ke master asset untuk detailnya tonton pada video kami sebelumnya di sini kami tidak contohkan lagi cara membaiki yang kurangnya seperti foto dan lain sebagainya jadi yang bisa ditambahkan di sini yang sudah warnanya seperti ini yang tidak ada lagi catatan kita pelten saja supaya lebih mudah kita tanah terlebih dahulu kita pelten terapkan di sini juga bisa menggunakan pelten bisa menggunakan nama barang dan sebagainya tinggalkan term saja ini kami centang tanah sudah semuanya kita pelten lagi ke bangunan asset dan bangunan kita terapkan ini kita pilih semuanya saja kita check ke bawah biasanya aman ini tidak ada catatan untuk bangunan kami jika ada yang perlu dilengkapi silahkan dilengkapi terlebih dahulu yang berwarna biasanya untuk yang lainnya asset line line ini biasanya banyak warnanya terutama masalah foto dan lain sebagainya coba kita pelten nah ini kemarin kayu seperti yang di awal tadi kami sampaikan banyak kekurangannya ini tidak perlu kami masukkan jika ingin masukkan harus dilengkapi terlebih dahulu apa catatan di bagian ujungnya ini foto terkait dengan foto ini kami cukup yang kami masukkan tadi tanah dan bangunan caranya tinggal klik tambah setelah dipilih tadi assetnya kita coba tambah untuk memasukkan oke ini sudah masuk kawan-kawan atau bapak ibu sekali lagi kami ulangi ini poinnya mudah-mudahan tidak berubah sistemnya jika kita sudah tambahkan tadi jika tidak ingin merubah usulan RKBMN-nya disini tidak perlu didetailkan otomatis bisa diteruskan tiketnya kecuali nanti gagal meneruskan tiket ke verifikasi koordinator usulan Satgar mendetailkannya disini tidak ada pilihan secara langsung dipilih satu-satu detailkan disini sesuai dengan kode barangnya kita coba klik kita contohkan satu untuk mendetailkan ini yang kami detailkan tanah dan bangunan disini yang diisi usulan pemerhaan sudah terisi sebenarnya namun bisa dikurangi asal jangan lebih dari luas single yang ada ini coba kita contohkan lebih apakah bisa coba kita simpan tidak bisa lebih kurang kayaknya bisa paling mudah yang otomatis saja tadi yang sama ini untuk daftar hasil pemerhaan kami kurang tahu isinya apakah ini yang sudah sudah pernah dapat pemerhaan isikan 0 saja atau nanti tanyakan ke kondinator nilaihnya berapa isinya disini atau ke KPKNL berkoordinasi bertanya ini kami kosongkan bisa disimpan keterangan jika ada silahkan diisi sekali lagi kami mulai untuk daftar hasil pemerhaan kami nolakan saja nanti silahkan diisi jika tahu isinya kita simpan intinya nanti detailkan lagi satu satu seperti itu ini jika anu langsung simpan saja oke untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan di lain waktu kita coba ke bagian pengadaan tanggal beda kita masuk bagian pengadaan caranya sama tinggal ditambah objek pengadaannya dilihat disini kami ingin tanah dan atau bangunan pendidikan kita tambah kita pilih tujuannya disini tambah unit baru skemanya bisa pembelian penggengamnya disini kami sesuaikan dengan penggengam kami misal penggengam dokongan manajemen kegiatannya tidak muncul ini muncul di 135 kita tunggu bangunan pendidikan menengah pertama MTS ini layanan layanan sarana dan pengasarana silahkan nanti berkombinasi dengan operator penganggangannya terkait masalah kegiatan dan akun disini kami contohkan disini layanan sarana dan pengasarana internal atau IBA untuk terkait disini silahkan nanti berkombinasi kawan-kawan atau Bapak-Ibu terkait kuri layan outputnya dengan operator penganggangan yang ahlinya bangunan gedung pendidikan permanen lokasi hulu sungai selatan kawupaten sungai selatan ini sifatnya pilihan auto komplit tinggal diketikan saja usulan misal 120 tidak bertingkat kita simpan sudah masuk kawan-kawan atau Bapak-Ibu kita coba klik detail lagi biasanya ada lagi isiannya di warna yang hijau ini kudi barangnya oke ini sudah masuk ke dalam kita masuk ke SBSK usulan silahkan disini disesuaikan kawan-kawan atau Bapak-Ibu jika ada yang pengen disesuaikan biasanya jumlah lantai jumlah lantainya jika bertingkat disesuaikan di satu web sudah otomatis jika ingin diubah silahkan disesuaikan nanti kita tangan ke bagian bawah ini jika sudah sesuai seperti by system tinggal simpan saja kita SBSK coba kita generat masih silahkan nanti coba generat Bapak-Ibu SBSK settingnya ini sudah bisa sudah muncul datanya untuk persetujuan tentunya belum ada dan kunci ini oke sudah selesai kita tutup saja seperti itu langkah terakhir tinggal dicetak kita melakukan cetak sebelum melakukan upload data ingat sebelum melakukan upload data cetak tanggal dahulu dokumen atau penguat yang lainnya kita mencontohkan cetak misal tadi pengadaan disini cetakannya kayaknya satu-satu caranya tinggal klik di bagian aksi ini tidak tidak ada centang yang otomatis sudah selesai bisa di download silahkan di download cetak semuanya seperti itu tinggal download saja ini ini kami tutup saja tidak kami contohkan download begitu juga dengan pemerintahan selanjutnya dicetak terakhir sebelum di kirim ke verifikasi koordinator Usuhan Satkar upload data dokumen yang diperlukan sekali lagi kami ulangi sebelum diteruskan ke verifikasi koordinator Usuhan Satkar klik upload data tambah disini jenis dokumennya silahkan lihat ketentuan atau pengaturan yang ada dan surat dari kementerian atau lembaga masing-masing apa sarat-saratnya terkait Usuhan RKBMN standar atau umumnya biasanya cetakan dari hasil aplikasi atau usulannya yang kedua surat usulan atau surat pengantar biasanya ada juga SPTGM yang bermaterai dan dokumen pendukung lainnya terkait usulan RKBMN yang diusulkan disini tidak kami contohkan terlebih dahulu karena versi persiapan kita tutup saja untuk mengupload berkas silahkan nanti dinamai dokumennya dan teknis pemberkasan silahkan ditanyakan nanti pada kementerian atau lembaga masing-masing digabung atau satu-satu sesuai dengan jenis dokumen yang ada dibagi nama file-nya kita lewati jika sudah selesai upload data dicek kembali teruskan verifikasi koordinator Satkar tinggal klik disini tinggal klik OK ini ternyata kawan-kawan atau bapak-ibu sudah bisa tersimpan tidak perlu didetailkan di bagian ini karena tadi otomatis sudah ternisi usulan RK BMN-nya kecuali tadi kita ingin mengubahnya atau tidak bisa meneruskan tiket baru didetailkan satu-satu sekali lagi kami ulangi ini poinnya mudah-mudahan tidak mengubah sistemnya jika kita sudah tambahkan tadi jika tidak ingin mengubah usulan RK BMN-nya disini tidak perlu didetailkan otomatis bisa diteruskan tiketnya kecuali nanti gagal meneruskan tiket ke panggifikasi koordinator usulan satkan status tiketnya sudah mengubah panggifikasi koordinator usulan satkan namun jika kalian atau bapak-ibu ingin didetailkan klik seperti tadi di bagian detail disini kembali ke awal kita coba cik statusnya ke bagian tiket ini statusnya panggifikasi koordinator usulan satkan untuk mengidit silahkan edit disini dengan syarat statusnya berubah menjadi draft kalau koordinator usulan satkan ini sudah tidak bisa di edit lagi kecuali nanti dikembalikan oleh koordinator usulan satkernya ke draft tinggal di panggifikasi kawan-kawan untuk melakukan panggifikasi tentunya silahkan hubungi koordinator satkernya siapa yang bertugas biasanya kepala urusan tata usaha disini kami contohkan karena yang megang usernya kami langsung saja kami coba lakukan panggifikasi kita login saja ke koordinator satkar disini kami sudah langsung login ke koordinator satkar seakan nanti dipilih di bagian menu pengencanaan sama menunya mkbmn satkar sudah muncul cara melakukan panggifikasi tentunya dibuka ingat tengoknya koordinator satkar kita buka tiketnya disini ada dua menu drap usulan satkar dikembalikan ke drap usulan satkar atau diteruskan proses usulan satkar ini sementara karena versi persiapan kami kembalikan ke drap usulan satkar saja kita klik drap usulan satkar namun jika ingin diteruskan klik proses usulan satkar kami kembalikan ke drap dulu supaya bisa di edit kembali oleh operator analisis satkar catatan tidak perlu dikasih catatan oke sudah kembali statusnya dengan usulan satkar artinya di bagian analisis satkar disini nanti sudah bisa di edit atau diubah lagi ini statusnya berubah menjadi usulan satkar kembali seperti itu kira-kira kawan-kawan atau bapak ibu video yang saya sampaikan tutorial terkait usulan RKBMN satkar tahun 2026 sebagai persiapan nantinya maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami terdapat kesalahan atau kekurangan akhirnya kami sudah mencapai Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih